Intro Card Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae kembali membeberkan fakta baru. Ia mengatakan senjata milik Brigadir J sempat digunakan oleh atasannya. Baradae menceritakan ihwal penggunaan senjata milik Brigadir J tersebut kepada kuasa hukumnya Muhammad Burhanuddin. Burhanuddin memaparkan bahwa senjata milik Brigadir J sempat digunakan oleh atasan kliennya untuk menembak tembok di rumah dinas Irjen Ferdisambo. Kuasa hukum Baradae tersebut juga mengungkap bahwa hal tersebut sengaja dilakukan sang atasan untuk mengaburkan peristiwa yang sebenarnya terjadi. Adanya proyektir peluru di lokasi kejadian diduga untuk menguatkan alibi atas peristiwa ini. Selain ke dinding rumah Irjen Ferdisambo, senjata Brigadir J juga disebut dipakai atasannya untuk menembak jari-jari korban. Tembakan tersebut mengakibatkan jari manis dan kelingking tangan Brigadir J terluka bahkan mengalami patah. Burhanuddin bahkan berani memastikan bahwa luka tersebut bukan karena akibat insiden baku tembak antara Brigadir J dan Baradae, seperti pernyataan polisi sebelumnya. Terima kasih telah menonton!